Orang-orang makin kesini kayaknya makin produktif ya. Dan gaya hidup serba digital saat ini tuh emang udah bisa kita lihat. Mulai dari semua orang nih. Pake smartphone udah keliatan tuh, udah pada mahir semuanya. Laptop juga udah jadi salah satu sarana penunjang utama yang dibutuhin hampir setiap orang. Khususnya pelajar dan juga pekerja. Kalau biasanya laptop performa kenceng, udah pasti harganya udah mahal. Tapi beda sama laptop yang mau kita bahas sekarang nih. Laptop yang ngebut banget di kelasnya, tapi harganya masih masuk di kantong kamu. Apalagi kalau bukan, ASUS VivoBook 14XM1403. Fokus ASUS kali ini adalah menghadirkan laptop performa kencang, tapi tetep di range harga yang terjangkau. Penting nih. Gimana nggak, laptop ini harganya cuma 8 jutaan, tapi kamu bisa dapetin laptop dengan spek yang sangat mumpuni. Mau dipake nge-game oke, dipake editing juga oke banget. Sampai render video juga masih kuat loh. Mantep sih nih. Hati-hati loh, rawan goib nih laptop. Sebelum ke yang menariknya, saya mau bahas dulu dari segi desainnya nih. ASUS VivoBook 14XM1403 ini sebenarnya merupakan laptop entry level seri VivoBook. Tapi desainnya sendiri menurut saya masih membawa tipe khas VivoBook yang sleek, dan kesan laptop bisnisnya dapet banget. Tapi emang berasa bedanya karena menggunakan material polikarbonat. Cuma yang tetep solid kok. Di bagian kiri laptopnya terdapat port USB-A 3.2 Gen 1, lalu di kanannya terdapat DC-in, port HDMI, dua port USB 3.2 Gen 1, USB Type-C 3.2 Gen 1, dan jack audio 3.5mm. Cukup lengkap sih portnya. Dan port-portnya yang bisa kita gunakan untuk kegiatan meeting atau presentasi juga lengkap, bisa langsung pakai tanpa harus ada USB hub tambahannya lagi. Bahas-bahas meeting dan presentasi, ASUS VivoBook 14XM1403 ini memiliki hints yang dapat dibuka hingga 180 derajat. Jadinya memudahkan buat kamu saat lagi presentasi ketemu klien atau diskusi bareng temen kerja. Jadi nggak harus belak-balikin laptop gitu ya. Praktis nih guys. Tapi cukup sayang, buat buka laptopnya kamu harus menggunakan dua tangan nih. Karena masih kebawa guys ya kalau cuma menggunakan satu tangan aja. Kamu juga pasti bakalan setuju kalau laptop ini rawan goib. Waktu kita udah bahas spek dari laptop ini, perhormatnya udah top banget di kelasnya. Karena ditendagai oleh prosesor AMD Ryzen 5000 series dengan opsi Ryzen 7 5800H atau Ryzen 5 5800H. Yang di depan saya ini menggunakan Ryzen 5 5600H. Emang sih, ini masih pake Ryzen 5000 series. Tapi yang bikin menariknya adalah sudah menggunakan seri H. Seri H yang biasanya dipake di laptop gaming. Dan kita udah tau ya, kalau seri H ini maksimum TDP nya udah di 45W. Hadir dengan konfigurasi 6 cores dan 12 threads, serta mampu berjalan hingga 4,4 GHz. Laptop ini juga telah dilengkapi dengan chip grafis terintegrasi AMD Radeon Graphic yang powerful. Chip grafisnya menghasilkan performa pemprosesan grafis yang lebih baik dibanding dengan laptop di kelasnya. Udah gitu, arsitektur Zen 3 nya lebih powerful dibanding seri sebelumnya juga. Jadinya based on spec seperti ini aja, ya kita udah tau kalau laptop ini bisa dipake pekerjaan cukup berat, bahkan dipake main game. Yang saya suka disini adalah sistem penyimpanannya yang oke nih guys. Laptop harga terjangkau tapi dikasih PCIe 3.0 SSD dengan ukuran 512GB. Ini bikin lega dan kenceng juga sih. Pas kita tes di Crystal Disk Mark, ini juga bisa dapetin kecepatan baca 2927 MB per second. Gak sampe 3000. Tapi oke lah, cukup kenceng kan? Anyway, karena laptop ini masih pake Ryzen 5000 series, jadi menggunakan DDR4 dengan kapasitas 8GB single channel. Menurut saya sih agak kurang ya kalau cuma 8GB single channel. Tapi kamu juga bisa tambahin lagi karena udah disediain slotnya juga buat jadiin laptop ini dual channel up to 16GB DDR4. Nah kita tes aja ya buat dapetin benchmark performanya. Suatu kita tes Cinebench R20-nya kita tes dengan kondisi laptop di charge, kita bisa dapetin skor 524 poin untuk single core-nya. Sedangkan untuk multi core-nya kita bisa dapetin hingga 3370 poin. Begitu juga saat kita tes time spy-nya bisa mendapatkan skor 794. Nah skor kayak gini mau dipakein buat main game seperti Valorant masih oke banget. Apalagi kalau kamu mau ngincar smoothnya aja. Di settingan low-nya bisa dimainin dengan lancar. Dimana kita bisa dapetin rata-rata fps di 84 fps dengan maksimum di 90 fps dan minimum 75 fps. Ini sih udah enak ya. Udah bisa dipake main game udah nilai plus banget. Kita coba lagi di game yang lebih berat lagi nih kayak Genshin Impact. Kita bisa mainin di settingan defaultnya aja di grafik lowest 30 fps. Masih bisa kita mainin dengan nyaman banget. Emang sih berasa banget amat frame drop-nya. Tapi cuma beberapa kali aja sih sewaktu saya mainin. Di Genshin Impact ini kamu bisa mainin di stabil 30 fps. Anyway banyak yang nanya juga pasti. Berasa panas gak sih bang pas saat dimainin? So far penggunaan game berat kayak Genshin Impact selama 15 menit di area keyboardnya yang paling berasa panas berada pada bagian kanan dengan 39 derajat celsius. Sisanya di 34 hingga 36 derajat celsius aja. Sama sekali gak panas sih dan nyaman lah buat digunain. Laptop ini juga diperkali dengan ASUS Ice Cool Thermal Technology dengan Ice Blade Fan-nya yang secara efisien mentransfer panas keluar dengan cepat. Selanjutnya yang saya suka adalah layarnya. ASUS VivoBook 14X M1403 memiliki layar IPS level panel berukuran 14 inch LED WXDA dengan aspek rasio 16 banding 10 beresolusi 1920 x 1200 piksel yang menawarkan layar yang lebih luas. Laptop yang di depan saya ini layarnya IPS dengan tingkatan kecerahannya 300 nits. Kamu juga bisa nih pilih varian OLED dimana kamu bisa punya pengalaman layar yang jauh lebih luar biasa. Tapi ya jelas untuk harganya cukup berbeda ya. Layarnya ini juga memiliki screen to body rasionya sebesar 81,1%. Dapat mampu support 60Hz refresh rate tapi enak sih untuk dipakein ngapain aja si laptop ini. Sewaktu kita buka laptopnya keyboardnya juga udah langsung terlihat nih guys. Saya suka dari laptop ASUS 2 keyboardnya kayak gini nih. Karena udah menggunakan ASUS ErgoSense. Memiliki full size keyboard berukuran 19,05 dengan key travel 1,4 mm yang enak dipakenya. Udah gitu touchpadnya juga diperbaharui. Memberikan kita pengalaman lebih smooth dan responsif. Untuk webcamnya gimana nih om? Nah ASUS VivoBook 14X M1403 berbekal webcam beresolusi HD 720 piksel. Cukup lah ya untuk kegiatan meeting online kamu. Dan ASUS ini juga memiliki teknologi ASUS 3D Noise Reduction. Gunanya untuk membuat tampilan gambar kamu jadi lebih clear dengan menggunakan noise pada gambar. Jadinya kamu tetap tampil jelas saat meeting online. Jadi ya buat yang punya budget 8 jutaan tapi mau punya laptop powerful seperti ASUS VivoBook 14X M1403 ini bisa banget jadi pilihan kamu. Performa kencangnya bikin naksir banget deh. Cara belinya juga gampang kamu bisa langsung aja kunjungin ASUS Online Store. Kamu bisa pilih 2 varian nih tersedia. Ada yang OLED dan ada juga yang non-onlet seperti ini. Kalian bisa mendapatkan potongan harga sebesar 500 ribu dengan pake kode voucher ASUS DR500K. Buat laptop VivoBook 14X M1403 non-OLED dan juga versi OLED-nya. Khusus pembelian melalui ASUS Online Store ya guys ya. Lumayan banget versi non-OLED-nya aja dari harga 8 juta 999 ribu. Pakein kode voucher jadi cuma 8 juta 499 ribu aja loh. Begitu juga yang versi OLED-nya ya. Dari harga 12 juta 999 ribu jadi cuma 12 juta 499 ribu aja menggunakan voucher yang sama. Kapan lagi nih guys? Gak cuma itu kalian juga akan berkesempatan mendapatkan gratis ASUS Mouse WT200nya loh. Bener-bener lengkap deh. Dan kalau kita bahas performanya udah deh cukup banget buat kegiatan kamu sehari-hari. Langsung aja ya linknya yang ada di deskripsi video di bawah ini untuk pembeliannya. Yuk jangan sampai kehabisan laptop yang satu ini. Oke guys demikian video mengenai ASUS VivoBook 14X M1403 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.